Pemisah ruang kelas rusak serta keterbatasan bangku dan meja, siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Cianjur terpaksa belajar beralaskan tanah. Selain itu, siswa lainnya juga harus belajar di lantai setiap hari. Beginilah kondisi murid sekolah dasar negeri karya sakti di Kampung Pasir Gede, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya harus belajar beralaskan tanah. Atap kelas yang rusak membuat para murid menjadi tidak nyaman dan tak sedikit yang mengalami batuk akibat debu dari lantai saat belajar beralaskan tanah. Selain itu, pihak sekolah juga sering memulangkan anak didiknya lebih awal di saat cuaca buruk. Pihak sekolah khawatir atap sekolah ambruk dan menimpa para murid yang sedang belajar. Selain belajar beralaskan tanah, murid kelas 5 juga harus belajar di lantai setiap harinya karena kurangnya meja dan bangku di sekolah ini. Lantai yang dingin pun harus mereka rasakan demi mendapat ilmu yang guru berikan di setiap harinya sejak awal tahun pelajaran dimulai pada Juli lalu. Tak ada pilihan memang meski dingin dan pegal demi untuk mendapatkan ilmu, semangat belajar tetap mereka tunjukkan setiap harinya. Meski sesekali keluh kesah meluap di tengah keterbatasan sarana yang tersisa. Menurut salah seorang guru, ada tiga ruangan kelas yang rusak parah dan tak layak untuk digunakan belajar. Selain faktor usia bangunan, tidak adanya perawatan selama dua tahun masa pandemi COVID-19. Ini diperkirakan setelah pandemi lah, kurang lebih tiga tahun ke belakang. Terutama untuk kaitan kelas yang bawah, ini kurang bisa efektif dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berapa kelas yang rusak? Itu yang bawah, tiga kelas pak. Tiga kelas yang pada saat ini mungkin bisa seolah-olah dipaksakan untuk KBM kelas 3 dan kelas 6. Ini satu lagi sudah tidak bisa digunakan lagi? Iya, karena pada prinsipnya kalau dilaksanakan juga khawatir ke kondisi anak-anak. Bayangkan. Bepak kelas berapa? Lima. Ini kenapa? Kalau belajarnya di UB ini? Tahu. Nggak ada bangku? Iya, nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada lagi bangku, nggak ada meja. Udah berapa lama? Baru. Baru sih. Pas awal masa? Para siswa dan guru berharap pemerintah melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan agar sarana dan prasarana dapat menunjang siswa-siswi untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman. Heri Setiawan, Bandung TV. Membisa akibat rusak berat, tiga ruang kelas belajar di Sekolah Dasar Renegri atau SDN Sukagali di Kabupaten Cianju dikhawatirkan akan ambruk. Pihak sekolah pun terpaksa menutup tiga kelas tersebut dan sebagian siswa belajar di bawah pohon dan musola secara bergantian. Seperti inilah aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa-siswi di SDN Sukagali, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Ada siswa-siswi dari kelas 4, 5, dan kelas 6 terlihat mereka melakukan aktivitas belajar secara lesehan bahkan sambil tengkurap di musola. Sedangkan untuk siswa yang lainnya, aktivitas belajar pun dilakukan di bawah pohon di halaman sekolah. Hal tersebut dilakukan karena kondisi tiga ruang sekolah mengalami rusak berat di bagian atapnya, mengingat kayu-kayu penopang genteng dan pelaponnya sudah lapuk di makan usia dan belum pernah ada perbaikan. Sehingga dengan kondisi tersebut membuat pihak sekolah merasa khawatir akan terjadi ambruk jika masih digunakan KBM. Dan terpaksa tiga ruang kelas belajar tersebut ditutup sejak diberlakukannya KBM tatap muka setelah pandemi COVID-19. Sementara menurut kepala sekolah, rusaknya tiga ruang kelas belajar ini sudah terjadi sejak lama. Namun pihaknya baru menutup tiga ruang kelas tersebut sejak mulai KBM tatap muka setelah pandemi COVID-19. Karena jika tidak dikosongkan khawatir akan terjadi ambruk saat aktivitas KBM. Kerusakan tiga ruang belajar tersebut akibat kayu-kayu bagian atap bangunan sekolahnya sudah pada lapuk di makan usia. Salah satu siswa mengaku terpaksa mengikuti belajar yang dilakukan di musola dan di lapang namun merasa kurang nyaman belajar di musola. Karena dingin dari ubinya juga merasa pegal. Setelah itu jika belajar di halaman sekolah khawatir jika terjadi hujan. Kelasnya kenapa? Kelasnya meroboh. Rusak ya? Iya. Sudah berapa lama belajar di sini? Sudah awal belajaran mbak. Belajarnya mulai tahun sekarang tahun ajaran baru 2023 ini. Eh 22 ya baru ini. Dan bulan Juli sampai Agustus. Karena kenapa? Karena bangunannya sudah tidak layak pangkalan. Takut tiba-tiba itu oboh gitu. Karena sudah tidak layak pangkalan. Sudah tusan lah gitu. Menurut ibu belajar di luar seperti ini nyaman gak sih ibu? Untuk para murid sendiri dan untuk guru sendiri gimana? Ya tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Bagaimana bisa nyaman ya? Belajarnya juga seperti begini. Anak-anak juga harus menulis bungku-bungku. Pihak sekolah mengakui kondisi bangunan sekolah rusak tersebut sudah beberapa kali ditinjau oleh pihak-pihak terkait. Namun hingga saat ini belum juga ada realisasinya.